Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus atau Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat di Jakarta. Kunjungan terkait konsultasi mengenai RTRW Jalan Tol, Proyek Strategis Nasional, dan Lahan Pertanian Produktif yang terkena dampak Jalan Tol. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus atau Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan terkait dengan konsultasi mengenai RTRW Jalan Tol, Proyek Strategis Nasional, dan Lahan Pertanian Produktif yang terkena dampak Jalan Tol. Ketua Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat, Herlas Junior, mengatakan Pansus 7 bersama Dityan Bina Marga, Kementerian PUPR, membahas poin-poin proyek strategis nasional terkait dengan akses Jalan Tol ke Perabuan Patimban serta Jalan Tol Gede Baghe, Tasik Malaya, yang membutuhkan lahan yang cukup besar sehingga ada lahan pertanian produktif yang terkena dampak proyek tersebut. Untuk itu perlu adanya konsultasi agar penerapan RTRW bisa sesuai dengan rencana yang matang. Herlas juga mengatakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut Pansus 7 akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian PUPR, sehingga proyek tol strategis nasional tidak mengganggu lahan pertanian produktif di Provinsi Jawa Barat. Kita ada proyek strategis nasional terutama terkait dengan akses Jalan Tol ke Perabuan dan juga Jalan Tol Gede Baghe, Tasik Malaya. Nah itu tentu apakah ada terhasil yang membutuhkan lahan yang cukup besar sehingga ada lahan pertanian produktif yang terambil. Sementara itu di tempat yang berbeda, Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat juga melakukan kunjungan kerja ke Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kunjungan dalam rangka konsultasi mengenai daya dukung sumber daya air di daerah Provinsi Jawa Barat. Beberapa poin yang didiskusikan diantaranya daya dukung air yang berperan terhadap pertanian, daya dukung air terhadap pemukiman masyarakat, serta kebutuhan wilayah terhadap sumber daya air. Helos Junior, Ketua Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan dalam pertemuan tersebut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RTRW Provinsi Jawa Barat dibahas. Selain membahas daya dukung air, Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Ditjen SDA juga membahas mengenai pemanfaatan sungai-sungai strategis nasional yang ada di Provinsi Jawa Barat. Beberapa diantaranya berperan penting dalam pembangunan daerah melalui peranan bendungan di Jawa Barat. Untuk menindaklanjuti dari pertemuan tersebut, Pansus 7 akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar RTRW mengenai sumber daya air bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan, serta kehidupannya bisa memajukan Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan konsultasi kita untuk penerkaan ruang, kaitannya dengan daya dukung air ya. Jadi pertama songal untuk kepentingan KP2B dalam pertanian berlanjutan, yang kedua juga terkait dengan untuk daya dukung keumahan dan juga permikiman dan juga kebutuhan wilayah terkait dengan air. Jadi dari mulai sumber daya airnya, dan juga sumber tempat-tempat penampungannya, juga kita memiliki bahan. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.